Panji Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 8. Kenangan. Bayangan orang-orang itu lalu lalang di benak Tian Leng. Kepada mereka ia mempunyai budi dan dendam yang belum lunas. Akhirnya setelah hatinya tenteram, ia tersenyum kepada Busong. Bagaimana luka nona? Busong tertawa getir, luka ku tak menghuatirkan, tetapi yang penting bagaimana kita keluar dari tempat ini? Tak usah nona khawatir, Tian Leng paksakan tertawa menghiburnya, lebih baik kita beristirahat mengembalikan semangat dulu. Setelah itu baru kita berusaha. Busong mengiakan, kemudian balas menanyakan luka pemuda itu, Tian Leng mengatakan tak terbahaya. Biji metu Busong yang berkilau-kilau laksana bintang kejorah menatap tajam pada Tian Leng, ujarnya, mungkin kau masih mendongkol padaku? Tian Leng tertegun, eh, mengapa nona mengatakan begitu, mana aku berani? Tanda petik. Sewaktu dibiara rusak, aku memang agak galak, tetapi, tiba-tiba ia menghambur tertawa tak melanjutkan. Ucapannya lagi. Tian Leng menyeringai. Untung karena gelap kerut wajahnya tak kelihatan Busong. Ia terbatuk-batuk sebentar, lalu menjawab, nona tak bersalah, memang aku sendiri pun juga tidak benar. Ih, kau ini kiranya, seorang yang lemah lembut. Tanda petik. Tian Leng tersipu-sipu. Buru-buru ia mengulang anjurannya agar nona itu suka mengumpulkan semangatnya. Tak perlu menyalurkan lukang, nanti saja setelah berada di neraka kalian boleh melakukan hal itu tiba-tiba terdengar suara tertawa sinis. Tian Leng terbeliak kaget. Walaupun tak tampak orangnya, tapi ia kenal suara ketawa itu sebagai suara Nijin Hyong. Buru-buru Tian Leng kerahkan lukangnya siap sedia. Tetapi ia menderita luka parah, geraknya agak ayal. Seketika ia rasakan punggungnya kesemutan dan tahu-tahu jalan darahnya kena tersambar angin tutukan jari Nijin Hyong. Busong pun mengalami nasib serupa. Pada lain saat Nijin Hyong muncul. Sambil menyambar pedang salah seorang pengikutnya, segera ia tebaskan kepada kedua anak muda itu. Sekonyong-konyong pada detik-detik maut hendak merenggut jiwa kedua anak muda itu, terdengarlah derap kaki bergegas mendatangi. Berbareng dengan itu terdengar suara bentakan nyaring, tekun memberi perintah, semua orang yang menyelundup ke dalam istana harus ditangkap hidup-hidup, tak boleh dibunuh. Tawanan harus segera dijebloskan ke dalam penjara Cuilo. Kedua penjaga Choye Usu Chia diwajibkan mengawasi. Nijin Hyong terpaksa menarik pulang pedangnya dan banting-banting kaki. Namun ia tak berani membantah. Sesaat kemudian orang itu terdengar menyelinap pergi lagi. Jebloskan ke dalam penjara Cuilo Nijin Hyong berseru dengan tak bersemangat. Beberapa penjaga tampil menjerat Tian Leng dan Bu Song. Karena jalan darahnya tertutup, Tian Leng tak dapat berbuat apa-apa. Lapat-lapat ia mendengar Nijin Hyong memberi perintah kepada salah seorang pengawal, aku hendak melapor pada tekun. Kalian harus hati-hati menyerahkan kedua tawanan ini kepada Choye dan Yew kedua Su Chia. Pada lain saat Nijin Hyong pun lenyap. Tampak di sebelah muka terdapat sebuah pintu batu yang tertutup rapat. Di kedua sampingnya diterangi oleh empat batang lilin yang sebesar lengan anak kecil. Apakah yang kau bawa itu kedua tawanan tadi tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Dua penjaga tua yang bertubuh kurus dan gemuk muncul dari kiri kanan pintu. Rombongan yang membawa Tian Leng dan Bu Song serempak menyahut, benar, atas perintah tekun, tawanan ini supaya diserahkan kepada Su Chia berdua. Penjaga yang bertubuh gemuk dan kurus itu berseru, baik, jebloskan ke dalam. Terdengar suara berderak-derak dan kedua daun pintu batu itu pun perlahan-lahan terbuka. Di dalam pintu ternyata merupakan sebuah kubangan seluas sepuluh tombak, penuh digenangi air busuk. Baunya menusuk hidung. Di tengah kubangan terdapat beberapa tiang batu yang ujungnya diberi gelang baja besar. Rombongan pengawal segera mengikat Tian Leng dan Bu Song. Kedua anak itu diikat pada gelang baja. Dengan demikian Tian Leng dan Bu Song dibenam dalam kubangan air itu sebatas dada. Kedua tangan mereka diikat pada tiang batu. Keadaannya tak berdaya sama sekali karena jalan darah mereka tertutup. Selesai mengikat, rombongan pengawal segera pergi dan pintu batu pun tertutup pula. Kini di dalam penjara Cui Lo. Hanya tertinggal kedua anak muda itu. Lama sekali keduanya tak dapat bicara. Akhirnya Tian Leng lah yang mulai membuka mulut. Nona Lu, lukamu. Bu Song tertawa getir, jiwat pun belum tentu selamat. Mengapa masih menyebuki luka? Pedih hati Tian Leng, katanya dengan rawan, mati tak ku sayangkan, tetapi tak seharusnya ku remlit Nona. Bu Song menghela nafas, aku tak sesalkan kau, biarlah kita serahkan pada nasib. Habis berkata darah itu pejamkan mata, Tian Leng pun ikut terbenam dalam renungan. Sesaat Sunyi senyap dalam penjara air. Dari berpuluh-puluh tonggak batu yang berada dalam kubangan air busuk itu, semua kosong kecuali terisi mereka berdua. Dinding tembok penjara itu terbuat dari batu yang tebal, hanya bagian wubungan atas diberi berpuluh lubang kecil untuk udara. Penjara air yang sekokoh itu masih dijaga pula oleh dua penjaga yang bertubuh gemuk dan kurus. Gelap makin gelap. Perlahan-lahan Tian Leng mengedarkan pandangannya memandang sekeliling tempat itu. Diam-diam ia mengeluh. Jangankan dirinya diikat pada tonggak batu, sekalipun dibebaskan tetap sukar sekali untuk lolos dari penjara air yang sedemikian kokohnya. Kubangan air busuk sekali hawanya. Sedemikian busuk sampai membuat orang hampir muntah. Busong mengkertak gigi, dahinya mengerut dan tak henti-hentinya tubuhnya bergetar. Jelas darah itu tengah berjuang menahan darita kesakitan. Melihat itu Tian Leng makin pedih, serunya, nonalu. Busong menghela nafas, menyahut perlahan, HMM. Tian Leng hendak menghibur darah itu, tetapi sesaat tak taulah ia bagaimana hendak mengucapkan kata-katanya. Mulutnya bergerak-gerak, tetapi tak jelas apa yang dikatakan. Kau hendak berkata apa, mengapa tak jadi dengus busong? Kini Tian Leng yang menghela nafas, semua adalah salahku, sehingga menyebabkan nona ikut menderita. Aku minta maaf. Apakah cukup dengan permintaan maaf saja dengus busong pula? Tian Leng tertegun ujarnya, jika berhasil lolos dari neraka ini, kelak aku tentu akan membalas budi nona tetapi jika tak beruntung mati di sini, biarlah dalam penjelmaan kelak ku balas budi nona. Mendengar ucapan itu lupalah sejenak busong akan penderitaannya. Matanya berkilat-kilat menatap Tian Leng. Jika kita tidak mati, bagaimana kau hendak membalas budi pada aku? Setitik pun Tian Leng tak menyangka bahwa si Dara akan mengutarakan pertanyaan semacam itu. Ia tertawa rawan dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, yang penting sekarang kita harus berdaya mencari jalan lolos. Entah bagaimana dengan luka nona sekarang? Tidak, kau harus mengatakan hal itu. Setelah itu baru kita bicarakan lain-lainnya si Dara bersikukuh. Tian Leng kerutkan alis, jika beruntung tak mati di sini, apapun yang nona hendak perintahkan padaku, tentu aku sanggup melaksanakan, sekalipun harus terjun ke dalam lautan api. Hanya begitu busong agak kurang puas. Diam-diam Tian Leng membatin. Anak perawan ini aneh sekali. Budi dibalas budi adalah sudah layak. Mengapa masih ngotot, apa yang dikehendaki lagi? Maaf, aku tak dapat memikirkan, bagaimana cara membalas budi yang memuaskan nona, hanya saja a-a-a, tak. Peduli nona akan menetahkan apapun, tentu kululuskan. Kini barulah busong tersenyum puas, ujarnya, mulutmu yang mengatakan sendiri, kelak janganlah menyesal apakah aku ini orang yang tak pegang janji? Nona, aku percaya padamu. Tak usah berkata lagi. Tukas busong. Coba terkah, apa yang hendak ku minta darimu? Kembali Tian Leng tertegun, bagaimana aku tahu hati nona? Tetapi pokoknya apapun yang nona katakan, pasti kulakukan dengan sepenuh tenaga. Tentu takkan mengecewakan. Tiba-tiba metu busong berkilat-kilat penuh sinar harapan hidup dan mulutnya tersekat-sekat berkata, Aku menghendaki kau seumur hidup. Tanda petik. Sekonyong-konyong terdengar pintu batu berderak-derak terbuka sehingga busong tak dapat melanjutkan kata-katanya. Kedua anak muda itu cepat berpaling. Ternyata pintu penjara air itu terbuka lebar. Penjaga gemuk dan kurus yang disebut Cho Sucia dan Yeu Sucia itu tegak berdiri di ambang pintu. Bawa anak perempuan itu serunya dengan bengis. Dua penjaga berpakaian hitam muncul menghampiri busong. Mereka membuka ikatan si nona lalu menyeretnya pergi. Kalian hendak membawa aku kemana karena jalan darahnya tertutup, busong tak dapat berbuat apa-apa kecuali menjerit-jerit. Jangan ribut bentak kedua pengawal gemuk dan kurus, sebentar kau tentu tahu sendiri. Aku tak mau pergi busong menjerit-jerit, kalau mau membawa aku, bawalah pemuda itu juga. Si gemuk dan si kurus tertawa tergelak-gelak, aneh, apakah enaknya dibenam dalam air busuk dengan tangan dikikat? Sebentar kau akan ke tempat bahagia. Awas jangan sampai melukainya, kedua Sucia memberi perintah bengis. Kedua anak buah baju hitam. Mengiakan. Mereka menggusur busong keluar. Lenyapnya suara tertawa dari kedua Sucia gemuk kurus dibarengi dengan tertutupnya pintu baru. Masih terdengar suara busong yang penghabisan kalinya. Kang Tian Leng, jika aku tak mati, aku tentu datang menolongmu. Kau hanya itu suara yang dapat diteriakan si darah karena sekejap kemudian suaranya telah. Lenyap di telan tertutupnya pintu batu. Hati Tian Leng pun ikut tenggelam. Kemanakah mereka hendak membawa si darah? Akan dibunuh atau dilepaskan? Betapa Tian Leng berusaha untuk menganalisa, namun tak dapat ia membuat kesimpulan. Penjar air pun kembali dalam kegelapan. Kini hanya berisi Tian Leng seorang. Badannya yang terikat dan rasa sakit pada luka-lukanya, tak dihiraukan sama sekali. Ia masih dapat bertahan. Tetapi derita batin memikirkan keselamatan busong jauh lebih menyiksa hatinya. Dalam kemarahan yang tak berdaya itu, hampir putuslah segala harapan. Betapa inginnya saat itu ia segera mati saja. Ya, hanya kematianlah yang kiranya dapat membebaskannya dari penderitaan semacam itu. Sekilas kemudian, terlintas suatu percikan sinar terang dalam otaknya. Mati, ya, kematian memang enak, memang satu-satunya care untuk membebaskan penderitaan. Tetapi hal itu hanyalah suatu penghindaran diri dari kenyataan. Suatu pengelakan dari tanggung jawab. Suatu perbuatan pengecut dari manusia yang tak berani menghadapi kenyataan hidup. Bukankah ia seorang jantan? Mengapa ia takut menanggung segala akibat perjalanan hidupnya? Sesaat tenanglah pikirannya tetapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Karena segera pikirannya terlintas pula oleh bayangan Lubu Song. Adalah karena hendak menolong dirinya, maka darah itu sampai menyelunduk masuk ke dalam istana Sin Bu Kiong. Jika darah itu tak muncul, mungkin saat ini ia sudah menjadi budak pengikut Sin Bu Kiong atau mungkin sudah menjadi mayat. Memang perangai darah itu agak kemanja-manjaan dan congkak. Tetapi betapapun ia telah menolong jiwanya. Telah mempertaruhkan jiwanya sendiri untuk melepaskannya dari belenggu perbudakan Sin Bu Kiong. Adalah sudah menjadi kewajibannya untuk balas budi menolong si darah dari cengkeraman iblis-iblis Sin Bu Kiong. Mengapa darah itu dibawa pergi kalau tidak akan dibunuh? Memikirkan hal itu kembali hati Tian Leng tegang sekali tetapi pada lain saat ia teringat bahwa Bu Song adalah cucu kesayangan dari ketua partai Tiat Hiat Bun. Kakek berjenggot perak ketua partai Tiat Hiat Bun adalah seorang tokoh sakti. Mungkin tentu dapat menolong cucunya. Sesaat cemas, sesaat terhibur. Pikiran Tian Leng teraduk-aduk oleh berbagai lamunan. Entah berapa lama ia berada dalam gelombang kecemasan yang pasang surut rak henti-henti melanda batinnya. Sekonyong-konyong ia dikejutkan oleh suatu suara yang mencurigakan. Suara itu terdengar lemah sekali hingga hampir tak tertangkap oleh telinga andai kata tak secara kebetulan Tian Leng dapat mendengarnya. Suara itu lemah dan sebentar-sebentar lenyap. Cepat-cepat Tian Leng pusatkan seluruh perhatiannya. Ia memandang ke sekeliling penjara dengan seksama. Ah, dinding tembok itu terbuat dari batu yang kokoh dan licin. Tak tampak barang sedikit pun retakan ataupun liang. Tak mungkin suara orang dapat menembus ke dalam ia mendongak memandang pada langit-langit ruangan, tak memungkinkan juga ditembus suara. Tian Leng pejamkan mata. Diam-diam ia menertawakan dirinya yang sudah kacau. Paling-paling suara itu tentu berombaknya air busuk dalam kubangan. Teringat akan air, ia pun menunduk memandang ke permukaan air. Permukaan air tenang sekali, sedikit pun tidak beralun. Apalagi di dalam air yang sedemikian busuknya, tak mungkin terdapat makhluk hidup. Tiba-tiba ia tersentak kaget lagi. Mau tak mau ia harus mempercayai pendengaran telinganya. Ya, terdengar pula suara lemah itu. Malah kini lebih dari yang tadi. Ia yakin tentu tak salah dengar. Jelas bahwa suara itu merupakan suara erang seruan seseorang. Ah, tak salah lagi. Satu-satunya jalan yang dapat ditembusi ialah dari lubang-lubang kecil pada langit-langit ruang penjara. Maka kali ini ia hentikan pernapasan dan mendengak ke atas mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, benarlah. Suara lemah itu terdengar jelas. Sayup-sayup terdengar suara seorang tua yang parau. Nak, apakah kau mendengar suaraku? Girang Tian Leng tak terkira. Segera ia menyaut. Ya, mendengar. Siapa kau karena meluapnya rasa girang. Tian Leng pun menghamburkan suaranya dengan keras sehingga ruang penjara air itu seolah-olah terselubung oleh suara kemandannya yang bergema lama. Ketika suara Tian Leng sudah lenyap, terdengar pula suara parau itu. Nak, jangan keras-keras, aku tak dapat mendengar dan lagi akan menarik perhatian penjaga. Cian Pua, dimanakah kau Tian Leng segera merubah suaranya seperlahan mungkin? Orang tak dikenal itu menghela nafas. Aku berada di ruang penjara silo, penjara maut, di sebelah penjara air, penjara silo. Tian Leng berseru kaget, bilakah Cian Pua dijebloskan mereka? Orang itu mengerang sejenak, ujarnya, 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu kembali Tian Leng terkejut, siapakah nama Loh Ciam Pua? Kata-kata 17 tahun itu memberi getaran keras pada perasaan Tian Leng. Ia mendapat firasat bahwa pada masa itu telah terjadi suatu peristiwa yang tak wajar dan peristiwa itu mempunyai sangkut paut dengan dirinya. Orang itu berhenti sejenak, kemudian katanya pula, Nak, jangan banyak tanya dulu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tian Leng tertawa getir, jalan darahku tertutup, kedua tanganku diikat dan aku dijebloskan dalam penjara air yang berdinding kokoh. Loh Ciam Pua, kiranya engkau tentu dapat membayangkan keadaanku itu. Yang ku tanyakan ialah lukamu cepat orang itu menyeletuk. Sekalipun menderita luka, tetapi aku telah mendapat peruntungan yang luar biasa dari seorang sakti. Penaga dalamku telah digembleng sehingga luka yang kuderita ini tak menjadi soal. Dapatkah kau menguasai ilmu mengerahkan Loh Kang untuk membuka jalan darah yang tertutup? Tanya orang itu pula. Tian Leng tertegun, ujarnya, ini, ini aku belum pernah mencoba sekarang kau boleh mencobanya. Masih Tian Leng meragu, serunya, Loh Ciam Pua, sukakah kau memberitahukan namamu yang mulia? Jangan banyak mulut orang itu membentak marah, lekas cobalah. Tian Leng tak berani banyak bicara lagi. Ia anggap perkataan orang tak dikenal itu memang benar. Siapa tahu jika memang dengan pengerahan tenaga Loh Kang dapat membuka jalan darahnya yang tertutup, bukankah itu suatu pertolongan yang besar? Segera ia mengerahkan semangat dan pusatkan seluruh perhatiannya. Setelah tenaga itu terpusat, segera ia salurkan ke arah jalan darahnya yang tertutup. Tetapi secepat itu ia merasakan suatu penderitaan yang hebat. Tulang-tulangnya serasa ditusuk senjata tajam. Sakitnya bukan kepalang sehingga ia mengerang. Ah, aku tak dapat melakukan, rintihnya. Karena takut sakit orang itu mengejek. Tian Leng tak dapat menyaut. Diam-diam ia malu dalam hati. Tiba-tiba terdengar keluha orang itu, Ah, mungkin aku salah menilai orang. Hektometer, kita sudahi saja pembicaraan sampai di sini. Bukan kepalang terkejutnya Tian Leng, serunya tersipu-sipu. Lo Ciampua. Lo Ciampua, tetapi betapapun ia meneriaki, tak terdengar suara sahutan. Rupanya orang itu benar-benar marah, tak mau lagi bicara padanya. Terdorong oleh rasa malu dan gugup, ia segera menggertak gigi dan mengerahkan seluruh luwakangnya untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Sekali, dua kali, tiga kali, ia tahan segala kesakitan, terus menggempurkan luwakangnya. Sampai pada putaran yang ke-9 kali, terdengarlah tulang-tulangnya berkerotokan dan jalan darahnya yang tertutup itu pun terbuka. Girang Tian Leng bukan kepalang. Tetapi saat itu ia merasa letih sekali. Tulang-tulangnya serasa lunglai, kepalanya mandi keringat, napas terengah-engah. Sekonyong-konyong terdengar pula orang tak dikenal itu tertawa perlahan. Bagaimana nak aku berhasil melakukan, sahut Tian Leng terengah-engah. Ah, nyata kau tak mengecewakan harapanku tetapi. Tetapi bagaimana? Karena terikat oleh kulit tular, sekalipun jalan darahku sudah terbuka, tetapi belum dapat memutuskan tali pengikat itu. Orang di dalam penjara air itu tertawa, tak perlu khawatir. Cobalah kau ulangi lagi jurus-jurus yang kau pelajari dari Sin Butekun itu. Kembali Tian Leng terkejut. Memang selama bertanding dengan Sin Butekun, karena Sin Butekun bergerak perlahan, maka dapatlah ia mempelajari jurus gerakannya yang luar biasa. Tetapi yang membuat pemuda itu tak habis heran, orang yang telah dijebloskan ke dalam penjara maut selama 17 tahun, mengapa tahu kalau ia habis bertempur dengan Sin Butekun? Ciam Pua, rupanya kau mengetahui segala apa, mengapa? Jangan banyak bicara tiba-tiba orang itu menukas, lekas turut perintahku ini. Tian Leng yang sudah mengenalkan perangai orang, terpaksa tak berani membantah. Segera ia ulangi menjalankan jurus-jurus dari permainan Sin Butekun. Makin lama makin terlelap ia dalam ilmu permainan yang luar biasa itu. Entah berapa lama ia terbenam dalam permainan itu. Satu demi satu, dari jurus ke jurus, telah dimainkan sampai selesai. Setelah inti pelajaran itu dicamkan benar-benar, barulah ia berkata, Lo Ciam Pua, telah ku pelajari pelajaran itu dengan paham. Dengan suara menghibur, orang aneh itu berseru, bagus, sekarang kau boleh bertanya buru-buru Tian Leng menanyakan nama orang aneh itu. N.I.O. Sam Kuan sahut orang itu serentak. Hah? Mohon Lo Ciam Pua mengatakan sekali lagi. Dengan tegas orang itu mengulangi lagi, N.I.O. Sam Kuan. Tian Leng merasakan jantungnya hampir melompat keluar. Darahnya serasa membeku dan dengan suara lemah lunglek ia berseru. Kalau begitu, Lo Ciam Pua ini adalah sin bu kiyong tetong hui punya. Benar, Mahang Ing memang semula adalah istriku. Makin tengah nafas Tian Leng seketika. Serunya, pada 17 tahun berselang, bukankah kau pernah mempunyai seorang putera? Mengapa kau sekarang dijebloskan dalam penjaram out ini? N.I.O. Sam Kuan tertawa getir, Nak, akan ku ceritakan padamu dengan perlahan-lahan. Tetapi yang jelas, aku bukanlah ayahmu. Siapa ayahmu aku sendiri tak jelas. Mungkin kau anak kapungut Mahang Ing atau mungkin anak orang lain yang dicuri. Dada Tian Leng berombak keras menahan gelombang perasaannya yang bergolak-golak. Namun ia tahan kendiri tak mau menyambung bicara. Kata N.I.O. Sam Kuan pula, Sekarang aku sudah berumur 75 tahun. Dahulu sejak kecil aku menjadi bujang dari keluarga Pok di Lulam. Keluarga Pok termasyur sebagai tokoh silat yang dihormati orang. Aku disuruh melayani putranya yang bernama Pendekar Pedang Bebas Pok Tiat Beng. Tanda petik. Pok Tiat Beng menjeritlah Tian Leng dengan terkejut. Bukankah Pok Tiat Beng itu orang yang hendak dicari wanita sakti Toan Jong Jin? Apakah hubungan mereka berdua? Dan apa sangkut prautnya dengan dirinya? Jangan keburu memutuskan omonganku dulu, nak. Dengarlah ceritaku lebih lanjut, Kata N.I.O. Sam Kuan dengan suara lemah, Pok Kong Chu itu seorang pemuda yang gagah perwira. Ia bercita-cita hendak menjelajahi dunia, Maka diajaknyalah aku mengembara, Mengunjungi tempat-tempat termasyur. Peristiwa itu terjadi pada 18 tahun yang lalu. Pada waktu itu, aku baru berumur 60 tahunan. Karena selama menjadi bujang keluarga Pok Aku juga diajari ilmu silat, Maktubuhku masih tampak segar kuat. Dan kala itu Pok Kong Chu baru berumur 20 tahunan. Karena tertarik dengan kemasyuran alam daerah selatan, Maka kami segera menuju ke selatan. Sebulan kemudian tibalah kami di daerah Linglem, N.I.O. Sam Kuan berhenti sejenak untuk mengatur napasnya. Lalu desak Tian Leng. Mungkin seharusnya Pok Kong Chu jangan pesiar ke Linglem. Karena hal itulah maka sampai menimbulkan bermacam kejadian yang berbelit-belit. Memang Pok Kong Chu memiliki kepandaian silat yang hebat, Sehingga dalam usia kurang dari 20 tahun saja dia sudah merupakan tokoh silat yang termasyur di dunia persilatan Tiong Goan. Sebagai anak muda, tak lepas Pok Kong Chu dari rasa bangga. Julukan Xiao Ye Au Kiam Hek, pendekar pedang bebas, Itu dia sendirilah yang mengumumkan. Selama dalam pengembaraan itu, tak sedikit sahabat-sahabat persilatan yang coba-coba hendak menjajal kepandaian Pok Kong Chu. Tetapi rata-rata mereka hanya mampu melayani Pok Kong Chu sampai 10 jurus saja. Tak seorang pun dari tokoh persilatan yang tak mengagumi ilmu pedang Pok Kong Chu. Tetapi setiba di Linglem, terjadilah suatu peristiwa yang luar biasa. Pok Kong Chu telah ketemu batunya. Apakah dia dikalahkan orang Tian Leng tak dapat menahan diri lagi? Benar sahuten Ye O Siam Koan. Bahkan menderita kekalahan yang mengenaskan. Baru bertempur tiga jurus saja, pedangnya telah dimentalkan jauh, lengan kanannya terluka. Sekalipun lawan tak bermaksud melukainya sungguh-sungguh, namun hal itu dianggapnya suatu penghinaan yang hebat. Tian Leng dapat memahami. Memang seorang tokoh persilatan, menganggap nama itu jauh lebih berharga dari jiwa. Apalagi seorang pemuda yang tinggi hati macam Pok Tian Beng. Tidak sampai tiga jurus sudah dikalahkan orang, benar-benar lebih baik mati saja. Siapa lawannya yang begitu liha'ai itu tanya Tian Leng. Tiat hiat bun sahuten Ye O Siam Koan. Tiat hiat bun untuk kesekian kalinya Tian Leng berjingkrak kaget. Lawannya itu hanya seorang darah yang baru kira-kira berumur 16 tahun. Putri kesayangan dari Luliangong, ketua partai Tiat hiat bun sendiri kata Nye O Siam Koan lebih lanjut. Hati Tian Leng bergelombang keras. Seketika teringatlah dia akan si darah Bu Song. Bu Song ialah cucu si jenggot Perak Luliangong, ketua Tiat hiat bun. Kalau begitu bukankah yang mengalahkan Pok Tian Beng itu ibu dari Bu Song. Sesaat kemudian Nye O Siam Koan berkata pula, setelah Ah menderita kekalahan itu, Pok Kong Chu segera hendak membunuh diri tetapi Ah rupanya masih panjang lelakonnya. Ternyata darah yang mengalahkan Pok Kong Chu itu. Malah jatuh cinta padanya. Apakah mereka lalu menikah seru Tian Leng? Ya, jawab Nye O Siam Koan, tiga hari kemudian disaksikan oleh ketua Tiat hiat bun Luliangong, mereka terangkap menjadi suami istri, bersumpah sehidup semati. Kembali pikiran Tian Leng melayang-layang. Wanita sakti Toan Jongjin minta padanya supaya mencarikan jejak pedang bebas Pok Tiat Beng. Dalam ucapan wanita itu seperti tersimpan urusan cinta, tetapi si patah hati itu kini sudah merupakan seorang nenek berumur 7-80 tahun, rasanya tentu bukan puteri dari ketua Tiat hiat bun. Memikir sampai di situ, peninglah kepala Tian Leng. Siapa nama gadis yang menikah dengan Pok Tiat Beng itu tanyanya. Lugiok bun jawab Nye O Siam Koan. Tian Leng hanya mendesis. Ia tetap merasa terbungkus dalam halimun kegelapan. Dua gembong bertemu. Meskipun Pok Kong Chu sudah menikah dengan Nona Lu, tetapi ia tak mau menetap di daerah Luling Lam. Setelah beberapa bulan kemudian ia pamit pada ayah mertuanya dan membawa istrinya pulang ke utara. Nona Lu mempunyai seorang pelayan perempuan yang semestinya ditinggal di rumah untuk melayani Lulia Ong. Tetapi Bu Jang perempuan itu dengan sangat meminta pada Nona Lu supaya diperbolehkan mengikutinya. Katanya ia ingin melayani Nona majikannya selama-lamanya. Sekalipun terharu atas kesetiaan Bu Jang itu, namun Nona Lu tak meluluskan, karena mengingat kepentingan ayahnya nanti. Di luar dugaan Bu Jang itu menyatakan bahwa ia jatuh cinta padaku dan ingin menjadi istriku, sungguh baik sekali seru Tian Leng. Baik sih baik, tetapi akhirnya menjadi buruk, apakah budak perempuan itu? Ialah Mahang Ing yang menjadi teitonghwi dari sinbu tekun sekarang ia menutup kata-katanya dengan helaan napas. Lo Chiang Pua, lekas lanjutkan cerita Mu Tian Leng tak sabar lagi. Baik, kata Nye Osem Kuan, atas permintaan yang sangat dari Mahang Ing, akhirnya Nona Lu meluluskan Mahang Ing jadi dinikahkan dengan aku lalu diajak pulang ke rumah Pok Kong Chu. Tetapi sebelum sempat pulang ke Lulem, di tengah jalan telah timbul peristiwa. Karena tujuan semula Pok Kong Chu hendak pesiar, maka ia pun mengajak istrinya berbulan madu dahulu, pesiar ke berbagai tempat yang indah alamnya. Maka kurang lebih delapan bulan lamanya, barulah kami tiba di daerah Su Chuan. Waktu itu Nona Lu dan Mahang Ing masing-masing sudah mengancedung. Karena kuatir tak keburu mencapai rumah, maka Pok Kong Chu segera mengutus aku untuk memberi kabar dulu ke Lulem. Pok Kong Chu dan istri terpaksa tinggal di Su Chuan menunggu kelahiran. Pergi pulang ke Lulem itu memakan waktu delapan bulan lebih. Ketika aku kembali ke Su Chuan, Nona Lu dan Mahang Ing pun telah melahirkan anak. Nona Lu melahirkan seorang puteri dan Mahang Ing seorang lelaki. Nyo Sam Kuan berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Tiba-tiba ia berseru, anak lelaki itu ialah kau. Jantung Tian Leng berdebar keras, serunya, kalau begitu apakah kesemuanya ini benar? Mahang Ing adalah ibu kandungku dan kau adalah ayahku. Nyo Sam Kuan tertawa getir, tidak, yang jelas aku bukanlah ayahmu hai, bagaimana kau begitu yakin seru Tian Leng? Karena, karena aku tak pernah meniduri Mahang Ing hai. Bagaimana ia bisa hamil? Ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia pura-pura hamil. Pada saatnya melahirkan, dia diam-diam menculik bayi dari salah seorang penduduk yang tinggal di dekat desa situ. Ah, jadi, aku ini anak curian Tian Leng mengeluh. Nyo Sam Kuan menghela nafas, ujarnya pula, dan kemungkinan kedua, Mahang Ing hamil sungguhan dengan siapa seru Tian Leng. Dia berjinah dengan orang lain. Darah Tian Leng serasa membeku. Kalau benar begitu, ia seorang anak haram. Hai, tiba-tiba ia teringat akan tingkah laku Mahang Ing. Apakah, apakah dia berjinah dengan Nijin Hiong? Ah, kalau begitu, Nijin Hiong, itukah ayahnya? Sungguh ngeri. Kesimpulan ini lebih banyak mendapat tempat dalam pikiran Tian Leng. Karena kalau tidak, perlu apa Mahang Ing pura-pura hamil lalu mencuri bayi orang? Kemungkinan pertama itu, rasanya lebih tidak masuk akal. Mungkin Mahang Ing takkan berbuat begitu. Jika benar ia itu putra Nijin Hiong, ah, tak tahu bagaimana perasaan Tian Leng saat itu. Yang nyata ia kepingin. Segera mati saat itu juga. Kembali suara parau dari Nijin Hiong keantar dengar pula, Nak, tak usah kau resah. Macan betina yang buas, tetap takkan memakan anaknya. Tetapi melihat tindakan Mahang Ing yang dengan berbagai tipu muslihat hendak membunuhmu, membuktikan bahwa kau bukanlah anak kandungnya. Tian Leng menghela nafas, namun andai kata benar mereka itu ayah bundaku, aku pun. Justru hal itulah yang harus kau selidiki sampai jelas tukas Niyo Semkoan. Tian Leng tertawa getir, Loh Chiam Kual, silakan melanjutkan lagi. Niyo Semkoan menarik nafas, ujarnya, Pada saat aku kembali ke sucuan, terjadilah suatu peristiwa yang tak terduga-duga, Ia berhenti sejenak untuk menggali ingatan. Kemudian melanjutkan, saat itu tengah malam buta. Tiba-tiba aku dengar percepokan mulut antara Pokkong Chu dengan Nonalu. Baru pertama kali itu sejak menikah mereka cocok. Yang pertama, tetapi juga yang terakhir. Semula hanya dengan suara perlahan, tetapi makin lama makin keras dan nyolot. Ketika aku menyadari bahwa keduanya sudah sama-sama naik darah, segera aku bergegas keluar hendak meramaikan. Tetapi sudah terlambat. Kedua suami istri itu sudah bertempur. Mereka sama-sama memiliki kepandaian sakti. Betapapun usahaku hendak melerai, namun tak berdaya juga. Pokkong Chu dapat melukai lengan kiri Nonalu, tetapi Nonalu pun dapat menusuk dadanya. Sepasang suami istri yang saling mencintai satu sama lain, pada saat itu telah berubah menjadi dua musuh yang mendendam. Akibatnya telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekali. Akhirnya Pokkong Chu marah dan tinggalkan istrinya. Dan Nonalu pun membawa putrinya itu pergi. Sepasang burung merpati, kini saling terbang tercerai berai. Tanda petik. Urusan apakah yang menyebabkan mereka sampai terpecah belah begitu macam tanya Tian Leng. Kali ini N.Y.O. Semkoan menghela nafas panjang, ujarnya, semula aku sendiri pun tak tahu persoalannya. Tetapi akhirnya ku ketahui juga. Kiranya wanita busuk mahang ing itulah yang menjadi gara-garanya. Dia telah mengatur siasat mengadu domba. Bagaimana caranya mengadu domba? Di hadapan Pokkong Chu ia merangkai cerita bahwa sewaktu masih gadis di Liong Leng, Nonalu sudah mempunyai kekasih. Juga sebaliknya di depan Nonalu, maha ong ing menggosok-gosok bahwa Pokkong Chu itu sebenarnya sudah mempunyai istri di rumah. Masakan kedua suami istri itu begitu mudah saja memercayai cerita itu seru Tian Leng. Ah, Pokkong Chu dan Nonalu sama-sama masih muda. Darah mereka mudah meluap. Apalagi karena rasa cintanya, mereka mudah dihinggapi rasa cemburu. Pada saat masing-masing menganggap bahwa orang yang dicintainya itu ternyata sudah mempunyai kekasih, meletuslah perang mulut yang berakhir dengan pecahnya istana kasih yang mereka bentuk selama itu. Perempuan busuk mahang ing memang lihai. Selain cerita, ia pun dapat menunjukkan beberapa bukti untuk memperkuat ceritanya itu. Demikianlah akhirnya kedua suami istri itu berpisah. Tian Leng termenung mendengar kisah kasih yang tragis itu. Tiba-tiba ia teringat pada si wanita patah hati. Mengapa wanita aneh itu memakai nama Tuan Jong Jin? Bukan tidak ada sebabnya ia menggunakan nama itu. Dan kalau menilik gerak-geriknya, kecuali hanya umurnya yang berbeda, wanita itu menyerupai benar dengan Lu Giok Bun. Hal ini, begitu mengetahui persoalannya, tiba-tiba Lamu Nantian Leng terbuyar oleh kata-kata N.Y.O. Sam Koan pula, segera ku susul pokong cu. Kepadanya ku jelaskan bahwa sebenarnya Nonalu tak bersalah, tetapi N.Y.O. Sen, Koan tertawa rawan dan tak melanjutkan kata-katanya. Tian Leng dapat meraba apa yang telah terjadi. Namun dicobanya berkata juga, bukankah akhirnya kau kena diringkus mahang ing dan dijebloskan ke dalam Sin Bu Kiong sini. Benar sahut T.Y.O. Sam Koan, ternyata orang-orang Sin Bu Kiong sudah memasang pengaruh sampai di Su Chuan. Mereka diam-diam sudah mengepung tempat tinggal pokong cu. Ia berhenti sejenak, katanya pula, tetapi. Sampai sekarang ini aku belum jelas kapankah mahang ing itu mulai mengadakan hubungan rahasia dengan Sin Bu Tekun dan akhirnya menjadi T.Tong Hwi. Cerita itu telah memberi banyak pengetahuan pada Tian Leng. Tetapi juga lebih mempertebal kabut rahasia yang menyelimuti asal-lusul dirinya. Lo Chiam Puan, apakah selama 17 tahun ini kau dijebloskan dalam penjara air ini? Tanyanya. Ya, N.Y.O. Sam Koan mengiakan, mereka telah melumpuhkan kepandaianku. Kedua kakiku dirantai sehingga setapak pun aku tak dapat keluar dari penjara air ini. Selama 17 tahun aku tak pernah melihat sinar matahari lagi. Tetapi mengapa lo Chiam Puan tahu semua kejadian dalam istana Sin Bu Kiong ini mengapa lo Chiam Puan tahu aku? N.Y.O. Sam Koan menukas tertawa, memang sudah selayaknya kau heran. Dahulu aku pernah menerima ajaran ilmu gaib dari Nonalu yang disebut ilmu melihat langit mendengarkan bumi. Melihat langit mendengarkan bumi Tian Leng menegas. Apabila ilmu itu diyakinkan sampai sempurna, maka apa yang terjadi di daerah seluas 10 li, apakah itu angin meniup atau rumput bergoyang, kita dapat mendengarkan dengan jelas. Tetapi bukankah kepandaian lo Chiam Puan sudah dilumpuhkan? Mengapa bisa meyakinkan ilmu itu? Ilmi itu tak memerlukan suatu tenaga dalam, melainkan hanya konsentrasi hati, pikiran dan indera. Selama 17 tahun disekap di sini, tak henti-hentinya kulatih ilmu itu. Baru setahun yang lalu aku berhasil mencapai kesempurnaan. Tetapi penangkapan pendengaranku pun hanya mencapai seluas 1 li saja. Maka apa yang terjadi dalam istana ini tentu tak terluput dari pendengaranku. Di luar istana, aku masih belum mampu menangkapnya. Kata Tian Leng dengan tegas, apabila aku berhasil lolos dari penjara air sini, aku tentu bergaya menolong lo Chiam Puan. Tetapi bagaimana Kero memecahkan penjara silo itu? Apakah di situ tak dipasangi alat rahasia? Jangan sahuten Yeo Sem Kuan, jika kau berhasil lolos, harus segera tinggalkan Sin Bu Kiong untuk menyiapkan rencana menghancurkan Sin Bu Tekun. Yang perlu kau ketahui, penjara silo ini adalah pos terpenting dalam istana Sin Bu Kiong. Bukan hanya penuh dengan alat rahasia, tapi juga dijaga keras oleh sejumlah besar jago-jago tangguh. Jangan sekali-kali gelgabah ke tempat berbahaya ini. En Yeo Sem Kuan berhenti untuk menghela nafas, ujarnya pula, apalagi selama disiksa 17 tahun ini, kini diriku hanya tinggal serangka tulang. Sekali melihat sinar matahari, mungkin aku tak tahan. Bisa buta atau mati seketika. Tian Ling hendak menyambung, tetapi En Yeo Sem Kuan meneruskan kata-katanya, Eh, ada orang datang. Mungkin ada bintang penolong datang. Ingat kata-kataku tadi. Segera tinggalkan tempat ini dan teruskan usahamu untuk menumpah Sin Bu Tekun. Setelah itu barulah kau perlahan-lahan menyelidiki asal-usulmu. Serentak Tian Ling meminta agar En Yeo Sem Kuan menceritakan bagaimana ia dapat dijebloskan ke dalam penjara Silo, tetapi En Yeo Sem Kuan sudah menukasnya. Orang yang datang itu sudah tiba di luar penjara air, Sudahlah, jangan banyak cakap lagi serunya. Kata-kata En Yeo Sem Kuan terputus oleh bunyi berderak-derak dari pintu batu yang terpentang.